Kan kata-kata tameng hidup Jadi memang Kalau misalnya Kita bisa menutupi Beliau Karena peluru Ya kita akan tahan peluru itu dengan badan kita Sempat viral beberapa hari Yang lalu di media sosial Video yang memperlihatkan seorang Pas Pampres bernama Praga Iskoi Bersitegang dengan sejumlah aparat kepolisian Di pos penjagaan PPKM Darurat Tepatnya di Jalan dan Mogot Jakarta Barat Gericuhan yang melibatkan Anggota Pas Pampres dengan polisi ini Bermula Dari Praga Isroi Gajah Ingin melintasi jalan Yang mana adanya pos penyekatan PPKM Darurat Para aparat kepolisian ini Dengan tegas Meminta Praga Isroi Untuk menyerahkan Atau menunjukkan KTA Anggota miliknya Akan tetapi Isroi tidak bersedia Mengeluarkan kartu tanda Anggota miliknya Kepada petugas kepolisian Yang sedang berjaga Isroi enggan menunjukkan KTA miliknya Lantaran Petugas polisi yang berjaga Berpakaian preman Atau tidak mengenakan Pakaian dinas Dari situlah mulai Terjadi adu mulut Terlebih Isroi Sempat mengatakan Bahwa dirinya Sedang terburu-buru Karena Harus mengikuti apel Dan akan bertugas Seperti biasanya Akan tetapi Akhirnya Isroi Menunjukkan KTA Dan kemudian Diperbolehkan Untuk melintas Polemik tersebut Ternyata masih belum usai Dan terus berlanjut Pada malam harinya Puluhan rekan Isroi Mendatangi Polres Jakarta Barat Untuk menuntut Bertemu dengan Anggota polisi Yang menghalangi Isroi melintas Namun Kedatangan puluhan orang itu Tak sampai Menimbulkan kerusuhan Usai pihak kepolisian Berjanji Akan datang langsung Kemakopas Pampres Untuk minta maaf Sementara itu Ternyata Praka Isroi Memang bukan Orang sembarangan Karena telah Dikonfirmasi langsung Oleh Komandan Pas Pampres Mayor General TNI Agus Subianto Bahwa Isroi Sebagai salah satu Anggotanya Yang bertugas Sebagai pengawal Pribadi Dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin Meskipun Sempat mengalami Insiden Bersitegang Dengan Sejumlah Anggota Kepolisian Tetapi Praka Isroi Hingga saat ini Masih terus Bertugas Seperti Biasanya Praka Isroi Atau Praka Isroi Berasal dari Kota Sibolga Sumatera Utara Di Keterangan Facebook Tertulis Pernah Bersekolah SMA Negeri 1 Manduamas SMA Negeri 1 Manduamas Merupakan SMA Yang berlokasi Di Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Pada Keterangan Pendidikan Tertulis Jurusan Manajemen Di Florida State Universitas Angkatan 2009 Bahkan Postingan Pertama Praka Isro Di Ia menandai Lokasi Berada Di Florida State University Pada Tahun 2019 Postingan Praka Isroi Pada Facebook Menerangkan Bahwa Dia Pernah Belajar Di Akmil Tahun 2009 Juni 2011 2011 Praka Isroi Tampak Tidak Begitu Aktif Di Facebook Postingan Kedua Pada Tanggal 10 Agustus 2011 Saat Itu Dia Memperbaharui Foto Profilnya Pada 2021 Dia Beberapa Kali Membagikan Fotonya Mengenakan Seragam TNI Juga Foto Foto Bersama Rekan Di Akmil Postingan Terakhir Di Facebook Pada 10 Februari 2013 Bioblas